Halo manusia-manusia berbudaya jagad, ketemu lagi sama Padio Santoso dari Jagad Play. Sementara lagi mau Valentine. Lu jomblo genas, gua jomblo genas. Mari kita ngobrolin sesuatu yang kita gak mau ngobrolin. Daftar rekomendasi buat kita semua. Let's go! Oke, kita akan bicarain Valentine. Yang pasti kita gak akan bahas apakah itu boleh diraihkan atau enggak. Itu bukan sesuatu yang masuk dalam ranah kita. Tapi seperti biasa, Valentine selalu diasosiasikan dengan hari untuk pasangan. Walaupun sebenarnya bro generalnya selalu cinta kasih ya. Tapi dekatnya ke pasangan. Sudah pasti untuk para-para jomblo genas. Yang tidak memiliki pasangan akan menikmati satu dari tiga kejadian yang mungkin terjadi. Satu antara dia caper, cari perhatian. Atau dua baper, bawa perasaan. Atau yang paling tiga, nomor paling cerdas adalah Mulai mencari kira-kira coklat mana yang akan diskon setelah Valentine. Jadi ada satu keuntungan ekstra buat kita gitu. Nah, seperti biasa untuk rekomendasi di hari Valentine ini, Gua juga akan ngobrolin soal kira-kira game mana yang menarik Buat para-para jomblo seperti kita Yang bakal nikmatin hari ini sendirian gitu. Tentu kita gak akan masukin game mobile. Pastinya gua gak akan ngobrolin soal game mobile kayak Azure Lane atau Genshin Impact atau Art Knights yang Memang penuh dengan karakter waifu dan sepertinya mudah banget masuk ke sini. Gua akan lebih fokus ke game-game PC Yang gua rekomendasiin untuk para-para jomblo ngenes di hari Valentine Yang semuanya bisa lu beli dari Steam Gua akan rekomendasiin lima game ini Kategori paling utama yang pasti Satu dia nawarin karakter wanita waifu yang lumayan menarik Satu sisi Kedua dia punya sense of romance yang lumayan enak Terus yang ketiga gameplaynya lumayan either unik, menarik, atau adiktif gitu Jadi itu yang akan jadi kategori kita Jadi kita gak cuman ngandelin soal sensualitas karakter cewek doang Untuk bikin fondasi rekomendasi ini Terus kita juga gak akan bahas game-game yang kontennya eksplisit Itu juga tidak masuk dalam daftar ini Dan yang pastinya tidak ngobrolin soal game-game H Lu taulah H itu apaan Kira-kira demikian Oke, let's go Nah, di nomor lima di rekomendasi kita Untuk gamer-gamer jomblo di Valery Valentine Khususnya yang punya PC adalah Game-nya dari Gus dan si Koei Tecmo Namanya Blue Reflection Second Light Banyak orang yang melewatkan game GRPG yang satu ini Karena basically Karakter utamanya cewek terus anim banget gitu Banyak merasa kalau ini memang bener-bener buat Buat apa ya Buat gamer-gamer cowok yang pengen punya Sebuah game yang memanjakan mata doang gitu Dan karakter waifu nya ada Padahal kalau misalnya lu kasih kesempatan buat Blue Reflection Khususnya buat Second Light yang udah jauh lebih bagus Sisi cerita dan visualnya Lu akan ketemu sama game GRPG yang lumayan menantang Kompleks dan butuh strategi tersendiri buat diselesaikan gitu Terus memang roman saya memang agak aneh Karena karakternya utamanya adalah cewek Tapi lu akan didampingin dengan banyak karakter cewek juga Jadi basically kalau misalnya lu termasuk penggemar anime atau manga Ini masuk dalam kategori Yuri Bait yang kuat Tapi basically lu akan ketemu sama banyak karakter cewek sebagai temen lu Dan interaksi yang dilakukan akan banyak yang terasa personal Jadi mereka akan berbagi cerita Terus mereka juga akan mencari lu misalnya ketika hubungannya semakin dekat Terus ada keuntungannya juga Terus desain-desain karakter ceweknya juga oke Masalahnya cuma satu Namanya juga gamenya Koe Tecmo Game Jepang dan Gas Harganya di Steam sekarang masih sekitar 900 ribu Walaupun usianya udah bisa dibilang tua gitu Jadi ya kalau misalnya lu punya ekstra budget Dan lu tertarik sama game JRPG kayak gini Di hari Valentine ya kenapa enggak Itu dari kita di nomor 5 Di nomor 4 adalah salah satu judul game Atlus legendaris yang Selalu kita rekomendasiin Setiap kali ada tema kayak gini keluar Ya ini Catherine Catherine bisa dibilang sebagai sesuatu game Yang gila dalam tanda kutip dan unik design yang sama Karena di sisi yang lain Di satu sisi dia menawarkan soal cerita romansa yang lumayan dewasa Dengan konten sensualitas yang lumayan terexpose gitu Tapi walaupun gak eksplisit Jadi lu berada di tengah sebagai pria Antara cinta dua wanita Antara Catherine dengan C dan Catherine dengan K gitu Dan kisahnya juga tidak lurus Maksudnya ada elemen supernatural dan segala macem Tapi yang paling gila adalah gameplaynya Jadi gameplaynya alih-alih kayak dating sim Ketemu game puzzle yang bener-bener meres otak banget Bener-bener butuh-butuh pemikiran yang panjang Untuk diselesaikan dan kadang-kadang bisa bikin lu frustrasi juga Tapi pada akhirnya At least sensasi diperebutin sama Catherine Sama K dengan C ini Ya akan membuat mungkin Raster jomblo lu sedikit terisi lah gitu Bersama dengan dua karakter ini yang Saya selama lu tidak frustrasi Nelesaikan mekanik puzzle-nya sih Itu aja sih Kira-kira demikian Nomor empat adalah Catherine Nah untuk yang nomor tiga Kita akan pilih salah satu JRPG yang Sekarangnya udah dipuja-puji banyak orang Dan gak cuma jualan soal cinta-cintaan Dan karakter sensual doang Ya ini Persona 5 Royal Ini ada salah satu JRPG berkelas Dan berkualitas dari Atlus juga Yang gue rasa kalau misalnya udah denger dari semua gamer JRPG Semua pada puja-puji ini game Dan gak ada satupun yang mungkin Menghina gitu Ini ada game JRPG yang berkualitas dari sisi cerita Karakter, musik, even user interface Desainnya juga bener-bener cakep banget gitu Nah kenapa gue pilih Persona 5 Royal Untuk gamer-gamer jomblo PC Di masa Valentine Karena basically juga game ini punya Sisi romance yang lumayan oke Jadi Bahkan bisa lebih natural dibandingkan Dengan banyak-banyak pilihan Di dalam list kali ini Jadi lu punya banyak kandidat Karakter wanita yang bisa lu pacarin Dari teman sekelas Sampai level fantasi Dan tanda kutip Ibu guru Dan Dokter Jadi banyak pilihannya Jadi ada yang setara Sepadan Dan ada wanita yang lebih tua Yang mungkin menarik untuk beberapa jenis gamer gitu Dan so far juga Interasi antara karakter-karakter ini Ketika romansanya terbangun Itu gak secara instan Jadi lu mesti Pilih wanita yang mana yang mau lu deketin Terus lu mesti Sisiin waktu Manajemen waktu antara Nyelamatin dunia dan pacaran Terus lu mesti Ya Nikmati interaksi yang ada Dan Untungnya Gak cuman soal cerita Hubungan mereka aja yang akan menjauh Tapi juga Kadang-kadang itu akan berkontribusi juga Sama kemampuan lu Saat bertarung Nyelamatin dunia gitu Jadi ada Timbal balik yang setimpal Antara cerita Karakter dan Gameplay juga gitu Dan so far Terlepas dari wanita Mana pun yang lu pilih Apakah lu bedohin yang teman lu Setara umur atau Ibu guru Gue rasa banyak Bakal pilih ibu gurunya Semua proses itu Harusnya akan sangat bisa lu nikmatin Sama lu ngerti bahasa inggris Dan Tidak berkeberatan dengan banyak dialog Seperti game JRPG pada Umumnya gitu Jadi Personal 5 Royal Masuk ke daftar nomor 3 kita Untuk nomor 2 Gue rasa Kita pilih sesuatu yang lugas Membiarkan Sensasi mata keranjang kita Keluar begitu saja Kita akan pilih Nomor 2 adalah Dead or Alive Extreme Venus Vacation Notabene Sekarang jadi game free To play di Steam Dan lu bisa install Tanpa perlu Ngelarin biaya sekalipun Walaupun pada akhirnya Lu akan terjebak pada Konsep monetisasi Juga untuk Dapatkan lebih banyak item Dan sebagainya Well Seperti namanya Dead or Alive Extreme Venification Berarti membawa Semua kartu-kartu cewek Dari Dead or Alive Notabene Juga kerjanya Si tim ninja Yang gak pernah gagal Dengan desain kartu cewek yang cakep Bawa mereka ke pantai Dan mereka akan bermain volleyball Dan segala macam minigame Yang jadi dari tadi Tentu aja Satu desain kartu ceweknya Pada cakep-cakep Dengan proporsi tubuh yang Menggoda dan Memenjakan mata Itu yang nomor 2 Yang nomor 3 Juga mereka akan berinteraksi Dengan voice acting yang Jepang banget lah Yang oke banget gitu Yang Kalau misalnya lu termasuk Penggemar anime Atau Anime yang Punya trop tertentu Atau lu punya Preferensi VA Tertentu Lu akan terpuaskan Dengan sisi yang ini Tapi seperti biasa Kan ini ada Game yang lugas Yang Dari tariknya adalah Memilih Katar wanita yang lu suka Terus Biarin mereka Pakai pakaian Super seksi Segala macam Ini bukan tipe Game Valentine Yang akan Lu bisa mainkan Di ruang tamu Misalnya Kalau misalnya Lu gak mau Orang tua lu Kecewa sama Sama hidup lu Ini anak gue Kenapa Main game kayak gini Mungkin gue harus Mulai cari Cewek buat Dijodohin Kira-kira Ada begini Tapi ya Lu bisa dapetin Life Extreme Fantasy Vacation Secara gratis Di Steam sekarang Dan Untuk Valentine Kenapa enggak Kayaknya itu Nomor 2 Nah untuk Pian nomor 1 Mungkin lu gak pernah Dengar game ini Tapi gue mainnya Di tahun 2022 Kemarin Dan Secara otomatis Langsung merangkak Naik ke dalam Posisi nomor 1 Buat Gamer-gamer PC jomblo Yang nganas Di hari Valentine Namanya adalah Beat Revel Gue rasa Lu mungkin gak pernah Denger Tapi Kalau misalnya Lu pernah denger Dan lu Lu akan ngerti Kira-kira Kenapa gue Rekomendasiin Game yang satu ini Beat Revel Adalah game yang Super unik Dari sisi cerita Jadi instead of Harem Biasa aja Lu adalah seorang Tukang bijit Yang lainnya Adalah semuanya Wanita Oke Itu dengar Standard abis Tapi gameplaynya itu Dikombinasin Sama game Rhythm Jadi setiap Wanita akan punya Sisi musiknya sendiri Terus akan Dikombinasin Sama Pijit Refleksi Dan musik Di seadaan sama Untuk gameplay Nah apa yang menarik Dari sisi Beat Revel Pertama harganya Cukup terjangkau Di Steam Kedua Dia lugas Dia tau Lu datang Main gamenya Buat apaan Tujuannya Terus semua desain Karakter cewek Yang bisa lu deketin Dan deketin lu Itu Lumayan menarik Dari sisi visual Dan sisi kepribadian juga Jadi setiap karakter Ada tropnya Ada yang Rocker Tapi ternyata Lembut hatinya Terus ada yang Malu-malu Terus ada juga Karakter MILF Ada karakter MILF Yang ngerawat lu dari pagi Nyiapin sarapan Segala macem Karena dia dalam Tanda kutip Ibu kos lu Misalnya Jadi semua trop Yang lu butuhin Dari sebuah game Dating sim Yang dikombinasiin Dengan sedikit Kenakalan Di level permukaan Itu akan terpenuhi Sama beat level Yang satu ini Sama seperti Dead or Life Extreme Fantasy Vacation Ini adalah tipe game Yang Sangat-sangat Tidak gue rekomendasiin Buat lu Main di ruang keluarga Kecuali lu Lu tidak berkeberatan Dengan pandangan Sinis orang tua Atau paman lu Atau nenek lu Dan segala macem Tetangga lu Yang mulai melaporkan lu Ke kantor polisi Karena ada chance Kalo misalnya lu Tambahin patch Dia ada patch khusus Buat konten lebih dewasa Walaupun gak eksplisit Dia akan nawarin Suara dan visual Yang lu Akan malu Sendiri Kalo keliatan Orang lain main Kira-kira ada begini Jadi Dari experience itu Gue langsung masukin Beat level Ke posisi nomor satu Jadi itu adalah Rekomendasi 5 game Buat para jomblo ngenes Yang kebetulan Jadiin PC Sebagai platform game utama Bercanda tidak bercanda 5 game ini Sebenarnya Terlepas dari apakah lu Datang karena Karakter wanitanya Yang memang jadi Salah satu fondasi Pertimbangan kita Masing-masing punya Sesuatu yang fun Dan adiktif juga Punya sesuatu yang Memang datang dengan Lu gas Kira-kira lu maunya apa Mereka tau Lu butuhnya apa Walaupun Tidak setamerta Akan mengobati rasa Kosongnya hati Atau bapurnya Ketika ngeliatin orang Lain nikmatin Hara Valentine Mereka Sama pasangan mereka Sedangnya ini cukup Untuk membuat lu Punya sesuatu Untuk menghabiskan Waktu gitu Setelah melihat mereka Terus Lu bertanya-tanya What happened with me Kira-kira Demikian Oke guys Thank you Baru santosol Jaga play See you on the next video Dadah Sub indo by broth3rmax